selamat menikmati ada temen gue nih, karena gue apal dari posturnya gitu, dari gestur badannya, tasnya, apa pakaiannya itu gue apal, gue panggil, jauh dia, di, oh di, dia nengok doang, nengok, baru madekson lagi dia jalan lagi, gitu, wah gue gak gerutu, kesel, maksudnya kan gue mau nanya gitu, iya, maksudnya gue mau nanya, ini ngecamnya dimana, posisi tendanya itu maunya dimana gitu, ini anak gimana sih, akhirnya gue ngerutu tengah jalan, gak lama muncul dia dari bawah, dia habis foto, oh di muncul dari bawah, gitu, jadi, yang gue panggil di depan itu, siapa gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih di besok pagi, kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet keberadaan hutan dan gundung memang terkenal akan kemistisan dan kehororannya nah, bagaimana jika teman-teman semua melakukan pendakian dan salah satu teman kalian ini mengalami hal gaib, yaitu kesurupan cerita ini benar terjadi, narasumber gue mengalami kerasukan arwah penunggu gunung lau oke, langsung aja nih, gue siapa narasumber gue pada malam kali ini, selamat malam Bang Alvian selamat malam Bang Mange selamat malam Bang Alvian alhamdulillah sehat banget alhamdulillah sehat banget dari Jakarta Utara Bang betul itu lebih tepatnya di daerah mana tuh? di daerah Selincing, Kalibaru Selincing Kalibaru oke nih Bang Bang Alvian, mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian di gunung lau ya ini pada tahun berapa Bang kalau boleh tau? ini tahun 2021 2021? iya nah di pendakian pada saat itu ada salah satu rombong anu yang sempet kesurupan ya? iya, betul oke, kesurupan penunggu gunung lau iya tapi sempet berkenalan ga sama arwah? eee kesurupan itu? gak sempet sih, cuma disitu kita tau bahwasannya mahluk itu keguguran anaknya dan minta temen gue itu sebagai gantinya oke, mungkin bisa diceritain nanti langsung Bang ya pengalaman horor lo di gunung lau Bang namun sebelum kita masuk ke ceritanya bagi temen-temen semua yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu like, comment, and share jangan lupa nyalakan loncengnya agar temen-temen semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi dan jangan lupa di follow instagram besok pagi karena disitu banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor atau bagi temen-temen yang pengen menjadi narasumber bisa juga nih, langsung di DM aja di instagram besok pagi mau gak mau, suka gak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu kerjaan pada waktu itu dan temen gue ini ngajakin untuk pergi ke gunung lawu karena pada saat itu gue udah lama juga gak naik gunung gitu kan dia ngomong sama gue nih katanya yan lu kan pengen ke gunung lawu yuk barengin aja sama gue lu naik kapan ini gue serko sama anak-anak dari luar bahasanya gitu nah akhirnya gue mutusin untuk gak ikut dulu bang gitu karena gue tau gue kalau misalnya ijin ke gunung lawu ke ibu gue ini agak susah karena ibu gue tau gunung lawu itu latar belakangnya gimana-gimana karena gue sempet dinasihatin sama ibu gue itu lu boleh ke gunung mana aja yang penting jangan ke gunung lawu itu kata ibu lu? iya oke berarti ibu lu tau ya sejarah tentang gunung lawu oke singkat cerita jadi kawan gue ini nyusun strategi untuk gimana caranya izin sama ibu gue karena notabene ibu gue kan udah pasti tau lah terbakangnya gunung lawu ini ya A1 gak ngizinin gue untuk pergi ke gunung lawu gitu akhirnya gue rembukan sama kawan gue gimana caranya akhirnya dapet satu solusi dari temen gue itu di Hamin 1 bang gue mutusin yaudah oke gue berangkat tapi gue belum izin ke emak gue yang biasanya gue kalau kemana-mana ke gunung itu Hamin 1 atau bahkan Hamin 3 itu gue udah ngasih tau ke ibu gue gue mau pergi ke gunung ini, gunung ini, gunung ini gitu misalnya cuma di gunung lawu ini sampai Hamin 1 pun gue belum izin gitu dan pada akhirnya di hari hanya itu gue kerja bareng kawan gue pulang duluan dan sedangkan gue ini masih ada di posisi dikerjaan gitu akhirnya ngomong lah yaudah lu berangkat duluan aja ke titik kumpul nanti gue nyusul bahasa gitu karena gue ini belum izin ke ibu gue terus gimana kalau nggak diizinin? udah gampang pasti diizinin ntar gampang lah pokoknya ada lah ada temen gue yang support karena dari 15 orang ini kita mendaki 15 orang itu 3 diantaranya ada dari daerah gue termasuk gue bang jadi gue sama 2 temen gue ini dari Jakarta gitu dari Jakarta Utara sisanya itu dari luar nah pas pulang kerja gue pulang ke rumah itu gue izin ke ibu gue ibu gue nggak ada bahasa-bahasa lagi cuman bilang satu kata enggak gitu jadi gue izin gue mau ke gunung lawu biasanya kan sama siapa? berangkat cakap apa? naik apa? biasanya begitu cuma ini langsung nggak, nggak ada kayak gitu langsung dibilang langsung dilarang nggak, nggak ada kayak nggak ada gunung lain aja lu naik-naik gunung lawu kayak gitu akhirnya gue naik ke atas ke kamar gue whatsappin kawan-kawan gue ini gimana caranya gue nggak diizinin sedangkan itu udah hari H yang dimana mobil itu berangkat di jam 4 sore harusnya karena nunggu gue kerja dikasih toleransi sama temen gue akhirnya mobil itu niatnya berangkat jam 8 pada saat itu alat lo udah siap bang? alat udah siap udah packing diem-diem lah gitu oke itu jam udah menunjukkan jam 8 cuma gue belum dapet izin semua udah pada rapi temen-temen gue yang dua ini udah rapi semua udah stand by di rumah masing-masing tinggal berangkat diantar ke titik kumpul udah tinggal berangkatnya doang lah ya nah cuma diri guanya ini belum dapet izin gitu karena gue nggak mau naik gunung nggak diizinin sama orang tua akhirnya misalnya strategi gue manggil kawan gue ke rumah untuk ngomong ke ibu gue untuk memastikan kalau anaknya ini baik-baik aja nanti di gunung lau pokoknya gitu dah akhirnya dateng temen gue apa ngomong sama ibu gue ngomong baik-baik ini begini bu naik gunung lau kita berlima belas kok nggak bertiga itu tetep nggak boleh bang itu tetep nggak boleh baru itu gue turunin karir ibu gue cuma ngomong kayak gitu lu kayak nggak ada gunung lain aja gunung lau lu padahal tau sendiri gunung lau itu kayak apa emak tuh dulu jadi ibu gue itu tau apa latar belakang gunung lau ini dari orang-orang tua ya namanya orang kampung bang dulu kan pasti ada dari cerita-cerita turun temurun iya jadi yaudahlah bismillah aja mah minta doa yang terbaik aja untuk anaknya akhirnya mungkin rela nggak rela karena mungkin udah persiapan udah mateng juga ya kan mungkin karena nggak enakan ada temen gue udah dateng udah nyamper gitu akhirnya bisa dibilang itu terpaksa diizinkan gitu setengah-setengah lah ya iya jadi 50-50 lah kira salim berangkat kita sedangkan kawan gue yang udah di titik kumpul ini udah nelponin gue mana lu katanya janjinya jam 8 ini udah sampe nih anak-anak udah pada marah-marah ini nungguin lu doang bertiga katanya akhirnya gue apa nyampein pelan-pelan gitu ini kan gue belum dapet izin dan sekarang kan sebelumnya kan tadi gue udah bilang gue susah dapet izin dan sekarang gue baru diizinin itu di jam 8 bang gue baru mengarah ke titik kumpul baru berangkat ke jam apa dulu ya yang gimana itu kalau misalnya dari lokasi rumah gue ke titik kumpul itu makan waktu sekitar 40 menit lah 40 menit sampe sejam itu pun kalau macet akhirnya gue berangkat kesana sampe di titik kumpul itu di jam setengah 9 setengah 9 ya hampir-hampir jam 9 lah kira gue sampe sana itu rekan-rekan semua dari yang apa sebenernya 12 orang itu mukanya udah cemburu tae bang mungkin karena bete nungguin gue gitu ya kira gue dateng sana gue minta maaf maaf ya bang semuanya maaf kita telat gitu udah gitu dong kita ini gak digubris bang cuek aja akhirnya dateng juga udah dia langsung masuk mobil pada saat mereka masuk mobil itu ada bapak-bapak satu entah dia tukang ojek entah gimana dia nyamperin kita berempat karena ini ada 3 temen gue sama 1 yang 1 kerjaan sama gue itu oke ya berempat ini masih di luar mobil bang itu disamperin sama gak tau bapak-bapak ini ada di titik kumpul itu tarolah itu di Manggarai stasiun Manggarai dia nyamperin langsung ngomong kayak gini mau ke gunung iya pak mau gunung gunung lau ya bapak-bapak iya bapak-bapak itu ngomong kayak gitu gunung lau ya iya berapa orang 15 orang 15 orang iya dan ini ada dari salah satu peserta 15 orang ini maaf ya bang ya kayak dia lagi hide cuma udah bersih cuma dia ini belum mandi bersih gitu oke iya belum mandi junub lah ya iya jadi dia ini belum bilang gitu gak bilang sama ketuanya lah belum bilang ketuanya kalau dia itu selesai hide ya betul tapi bapak-bapak ini ngasih tau nanti pulang itu pasti ada kendalanya kayak gitu nanti pulang pasti ada ada aja kendalanya tapi bener kan ini mau ke gunung lau iya pak mau gunung lau berapa orang 15 orang gitu ceweknya berapa dijelasin sama kawan gue gini iya pokoknya kejanggalan ini muncul ketika bapak-bapak itu ngasih tas B bang ngasih tas B tas B hitam kecil gitu kasih ini pegang ini apa pak udah pegang aja gak itu gak ada apa-apanya udah pegang aja nanti maknanya kamu tau pas kamu udah pulang kayak gitu cerita kita jalan bang menuju basecamp gunung lau via Candi Ceto itu berangkat jam 9 malam kita nyampe sana itu di jam setengah 6 pagi kalau gak salah ya karena gue juga masih bangun-bangun tidur gitu jadi gue tidur bangun langsung nyampe lah gitu nah akhirnya kita ngurus maksi segala macam dan kan di 2021 ini gak lama itu ada kejadian orang hilang gitu kayak kasusnya masih apa namanya Alvi itu di tahun 2021 itu gak tau tahun berapa intinya gunung lau itu sebelumnya kan gak ada briefing bang dan tiba-tiba itu ada briefing oh setelah kejarin itu mungkin ya di tahun 2001 baru diadakannya sebelum naik di briefingin dulu gitu iya jadi sebelum naik ada briefing gitu nah kan gue yang dapet info dari teman-teman yang lain yang udah pernah kesitu kan ini kok gunung lau kok ada briefing emang iya ya lagi gue enggak loh kemarin gue kesitu itu ada briefing briefing apa akhirnya ternyata isi briefingnya itu ya gitu menjelaskan soal tetap hati-hati dijaga adep serpan santunya gini-gini gini-gini kalaupun kalian gak mempercayai sekedar menghargai itu udah cukup udah lebih dari luar biasa lah pokoknya bahas-bahas begitu lah akhirnya kata kawan gue ya dengerin briefing dulu gampang lah sebentar doang briefing itu sekitar 15 menit selesai baru kita lanjut ngurus registrasi ngelengkapin logistik yang belum lengkap kira kita briefing internal bang jadi kita briefing satu tim iya kita briefing gitu dibagi per kelompoknya siapa-siapanya aja akhirnya gue mutusin untuk paling belakang bang menjadi sweeper di apa namanya kan tiga apa satu kelompok kan lima orang gitu gue ada di bagian paling belakang lima di paling belakang kawan gue yang ketuanya ini ngomong gitu ya nanti lu sama kawan lu ini berdua lu di belakang aja ya gitu ngawalin anak-anak yaudah aku tuh ada yang ketinggalan apa gimana iya gitu jadi berangkat kan setelah berangkat itu kita berangkat di jam 7 pagi setengah delapanan gitu gak sampai istirahat dulu langsung langsung karena mungkin udah kebelet bete juga kali bangdungnya ya mungkin kan tadi niatnya kan berangkat jam 4 sore gitu dimana pasti ngarah istirahat dulu di base game pada akhirnya kan ya waktu jalannya cepat hanya sebuah planning itu dia kan ngaret akhirnya yaudahlah jalan lah itu jalan kita di setengah delapan pagi gak istirahat gak tidur gitu kita jalan bertemu namanya pos candi ketek posnya di ketek itu bawahnya ya gimana ya adem gitu adem karena wah capek udah istirahat dulu udah disini itu foto-foto bang kita foto-foto cuma itu kalau yang rasa janggal gue udah mulai dari pos itu gue sendiri di candi ketek itu gue sendiri kayak ngerasa janggal kok ngantuk kayak gini kok ngantuk padahal gue tadi baru bangun tidur kok ngantuk adem ya pengennya lama-lama disini nah itu gue ngeliat kayak patung disitu kayak patung atau kayak prasasti gitulah ini kayaknya enak nih kalau kesitu nih maksudnya kalau untuk foto disitulah ini kayaknya enak disini nah gue ngajak temen gue yang dua orang itu ayo foto dulu disini ah lu mau ini udah jam berapa nih udah lama-lama nah sepanjang jalan di candi ketek itu kan lurus baru gue kanan bang itu gue terfokus sama prasasti itu ini kayak ada yang aneh tapi gimana ya ah udahlah cuek akhirnya cuek jalan terus kita bertemu di pos 2 pos 2 kita ngeres lagi pokoknya kita banyak ngeres lah karena 15 orang itu kan fisiknya kan kita beda-beda lah bang ya kita menyesuaikan juga di setiap ngeres itu gue ngomong sama temen gue ini lu naik gunung lawu ini beda gak sih sama naik gunung-gunung sebelumnya gue kayak di tol kayak gitu sama temen ya tau iya sih beda ya cuma alahudahlah bismillah aja lah nah itu gak biasa ya kawan-kawan gue biasanya gue lugalan bang gitu naik gunung maksudnya gue lugalan bukan dimana-dimana ya gue lugalan ya kayak terobos-robos aja gitu iya terobos-robos aja terus ngomong ya ya ngomong ya ngomong sekedar kayak ya bercanda-bercanda gitu lah oke ini tapi kenapa gak tau kenapa ya setiap perjalanan itu jadi ini pendaki syari bang dikit-dikit astagfirullah dikit-dikit astagfirullah astagfirullah akhirnya itu kita bertemu di pos tiga pos tiga itu kita apa namanya briefing kecil-kecilan gitu kayak ini kita mau ngecamnya dimana gitu apa di pos empat atau di bulak paparangan apa di gupak menjangan apa gimana kan kita pokoknya briefing kecil-kecilan akhirnya udah pokoknya menyesuaikan aja di jam lima sore kita adanya dimana disitu kita ngecam karena notapenanya pos yang selanjutnya itu udah bisa buat camp semua bang akhirnya yaudahlah dimana aja nanti jam lima yaudah kita ngecam disitu jangan sampai ketemu malam di jalur gitu iya pokoknya jangan sampai malam pokoknya sebelum malam kita tenda ini udah berdiri ya gitu kan yaudahlah jalan jalan itu kita singkat cerita di jam empat sore bang jam empat sore itu kita udah sampai di pos lima pos lima atau setelah di pos lima gitu gue lupa itu pokoknya di Sabana lah itu jam empat sore itu kita udah sampai Sabana ngomong nih temen gua yan ini dari tadi kita gak nemuin anak-anak karena kan posisi gue paling belakang bang posisi gue paling belakang ini kita dari tadi gak nemuin anak-anak mana di depan kali yaudah ke depan nah gue pas ke depan bang itu ada temen gua ada temen gua nih karena gue apal dari posturnya gitu dari gestur badannya tasnya apa pakaiannya itu gue apal gue panggil jauh dia di oh deh dia nengok doang nengok baru madison lagi dia jalan lagi gitu wah gue gak gerutu kesel maksudnya kan gue mau nanya gitu iya maksudnya gue mau nanya ini ngecamnya dimana posisi tendanya itu maunya dimana gitu ini anak gimana sih akhirnya gue ngerutu tengah jalan gak lama muncul dia dari bawah dia habis foto-foto odi muncul dari bawah gitu jadi yang gue panggil di depan itu siapa gitu itu bukan odi berarti bukan odi baru nongol iya tapi bajunya sama bajunya sama yang dipakai bajunya karirnya semua sama gestur badannya posturnya sama terus gue panggil odi dia nengok baru dia jalan lagi jalan kita jalan sebentar muncul dari bawah habis bagian hp mungkin habis foto-foto lu gue cariin dari mana aja lu marah malah lah lah gue tengok-tengokkan dong sama yang tim gue itu siapa itu yang disipan tadi siapa gue tau udah-udah berarti temen lu ngeliat juga yang depan itu iya karena gue manggil kawan gue nepokin gitu dia nengok berapa meter jaraknya dari yang pas lu manggil ya mungkin 15 sampai 20 meter gitu keliatan dong makanya keliatan karena masih sore juga bang belum gelap kawan gue muncul disitu gue tengok-tengok kan ah bukan aman-aman aman bro aman bro kata aman bro kira gue diskusi dulu sama kawan gue itu ini anak-anak yang lain dimana anak-anak udah ada yang disini ada yang di belakang loh kok ada yang di belakang gitu kan kita paling belakang ada anak-anak di belakang yang lagi sakit loh kok dia gak manggil gue gitu kan gue paling belakang harusnya dia manggil gue gue kan kalau itu kan bahasanya sweeper bang gue sweeper lulupada gue ngelewatin lu kok memanggil gue gitu ya mungkin gak tau kalian yaudah akhirnya apa namanya dibagi lagi bang dipecah lagi tim ada yang di bawah ada yang di sabana itu gitu jadi karena mengingat waktu udah mau menjelang maghrib yaudah mungkin kita untuk malam ini kita pisah dulu logistik juga udah kita bagi jadi logistik ini udah kita bagi juga per regu jadi regu atas sama regu bawah udah dipecah dua tuh ya iya udah dipecah dua dan gue ngomong sama Odi yaudah di karena karena Odi kan ini bawa ceweknya bang ceweknya tuh yang lagi sakit dibawa gitu gue ngomong sama Odi yaudah di lu kalau misalnya mau nemenin cewek lu dibawa sok aja yang penting logistik sisanya bawa kesini aja sisanya aja gitu yaudah dari aman kata dia akhirnya dia bawain logistik gitu dituker pokoknya dibagi serata mungkin sama dia pokoknya jam-jam tujuh atau setengah delapan bang itu Odi datang lagi yang dari apa dari bawah itu dia datang lagi bawa logistik sambil ngomong nanti kita summit jam berapa gitu nanti kita summit ya mungkin jam berapa ya nak ya pokoknya wah aduh apa namanya aduh-aduh argumen loh gue pengen jambus gini karena itu kan 17 Agustus bang mau ikut pacaran iya besoknya nih 17 Agustus pokoknya debat-debat lah udah amannya aja gimana pokoknya gue tungguin disini sampai jam 6 gitu kalau misalnya jam 6 lu belum dateng gue duluan gue ngomong kayak gitu akhirnya yaudahlah dia pulang nih ke bawah gitu jadi kita ini dibagi pergu ini bukan karena apa namanya sengaja ya kan karena ada hal yang gak bisa gak bisa dipungkiri jarak dari bawah sampai tenda lu itu jauh gak? berapa jam? ya mungkin setengah jam bang setengah jam jauh cukup jauh juga karena kalaupun dipaksain karena kan dibawahnya sakit orang sakit gitu dipaksain kan gak mungkin untuk nyampe apa harus menempuh jalan setengah jam gitu dipaksa sedangkan dia gak mau ketemu maghrib gitu kere yaudahlah kita ambil solusi terbaiknya begini mungkin dipaksa dua regu nah itu di jam 9 bang kita masak-masak udah masak dengan tendanya ini tenda aneh gitu pokoknya banyak kesalahan lah mending disitu jadi kita banyak belajar banyak evaluasi disitu jadi temen gue ini bawa tenda yang dimana bukan tenda buat naik gunung bukan buat tenda naik gunung tenda apa nih? tenda pantai bang jadi kiri kanan atas itu bolong itu pas gue tanya pas pulang itu kenapa lu bawa tenda itu? emang iya gue salah bawa maafin aja lu enak banget maafin aja gue yang kesiksaan iya mungkin gimana ya jadi di kiri kanan atas itu bolong bang jadi kita akalin harusnya bikin play sheet untuk masak di tengah kita ada pada depan kan bikin dua tenda gitu ini wah udahlah play sheetnya jadi double liar gitu karena wah udahlah ini bahaya nih angin di Sabana bang kita bikin tenda di area terbuka pas masak kelar makan itu benerannya itu badai bang itu badai badai dengan apa sih tenda yang begitu itu tenda udah wah ini mana nih udah aman aman itu mah masih badai aman karena belum tidur yang parahnya itu di jam 2 malam bang sempet ada badai lagi iya itu yang parah di jam 2 malam mungkin ini mah ngetes doang testing doang jam-jam 9 itu tenda kuat gak nih ya iya ngetes doang ya kan ngetes akira ah masih kuat nih tidur kita bang tidur gue kebangun di jam 2 setengah 2an lah kertek 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 ini apa suara apa ini karena kan apa sih namanya si play sheet ini gue ikat ke kayak kayu gitu gue nemu kayu gue ikat ke situ bang itu kertek 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 nah gue bangunin kawan gue nih si Fajar Cimeng bangun meng badai kayaknya nih badai nih 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 tuh kan tuh kan tuh kan aloh iya badai akhirnya di tenda itu bangun semua tuh bagi tugas meng coba lu keluar meng masih ada gak ini ya dia keluar ih gelap banget kan gue takut kayak gitu akhirnya gue kasih hait lem tuh meng coba lu keluar meng Cimeng keluar iya kan pasaknya pada jebol semua pada keluar semua pada copot gitu iya gue bingungnya gini bang ini badai kayak angin kok bisa nyopotin pasak gitu kayak pasak tuh dicopot kayak sengaja gitu apa gimana gue gak ngerti tapi gue gak mikir ke itu ah ini digangguin belum belum mikir kesitu akhirnya makanan gue dipasang lagi masuk lagi ntar banyak apa angin gede lagi jadi kita tidur gak nyenyak loh pada malam itu nah tenda seberang juga ngomong itu ada dua orang gitu kan kita lima orang kan di atas dua orang yang diseberang itu ngomong bang aman bang aman kalau gak aman sini pindahnya udah tutup aja tendanya pindahnya sini kita berlima udah aman 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 akhirnya kita lanjut tidur itu kita bangun di jam lima bang 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 kita sarapan ini mau summit sekarang katakan gue gak usah lah ntar aja jam enam menungguin yang di belakang dia pasti udah UTW nih dalam hati kan yaudah kan kita ngobrol dulu kalau bahasa jauhnya kan tercangkruan dulu ngobrol nongkro ngobrol ini itu di jam enam lewat ini belum dateng mereka bang masih belum ada yang masuk belum ada yang lewat gitu ya itu ada dua opsi kita susul atau kita tinggal gitu langsung gue tegesin kesepakatan semalam gimana kesepakatan semalam gini kalau misalnya jam enam itu dateng gak datengnya dia kita jalan duluan karena apa dia pasti untuk dia pasti nyusul gak mungkin turun ke bawah karena kan cuma sakit-sakit yang kayak sakit perut atau masuk angin gitu doang kan akhirnya yaudahlah gue mutusin untuk jalan duluan gitu gue jalan pelan-pelan bang jadi tujuannya itu kalaupun emang tim belakang yusul bisa bisa bareng gitu ya iya bisa bareng gue jalan pelan-pelan foto-foto yaudah kita poswasin aja foto-foto udah gak usah ada pikiran ikut upacar-upacara lah gitu yang penting kita bisa jalan bareng-bareng nanti akhirnya pas sampai apa namanya pasar dieng pun itu belum ada apa namanya belum ada temen-temen yang nyusul kita lama di apa namanya di pasar dieng itu lama dan ya enaknya di pasar dieng kita kenanya udah pagi udah terang karena kita juga mikir gak berani kita malam-malam disitu karena kan udah di briefing terus briefingnya itu apa ya kayak bisa dibilang nakut-nakutin gitu loh jangan nyalain apa namanya jangan nyalain kamera tapi kita nyalain senter aja gitu itu kan apa sebuah kejanggalan gitu ya kayaknya nakut-nakutin lah yaudahlah kita mikirnya nyampi pasar dieng gak usah gak usah gelap pas terang aja pas terang gue duduk di apa namanya di salah satu batu itu sambil ngeres nungguin kawan gue bang nah itu kan di pasar dieng kan banyak batu-batu yang susun-susun tumpuk gue mikir sambil bongong ini sengaja apa gimana tapi kok banyak angin batu-batu gak jatuh gitu pokoknya gue banyak-banyak apa ya kayak bengong gitu nah ada temen gue yang disul di belakang satu nih satu orang ini batu ini tendang aja tendang kayak gitu usil dia nih di tendang orang gue setak jatuh tuh setak tendang lagi tendang lagi pokoknya ada yang batu-batu susun gitu tendang tendang lagi pokoknya dia usil orangnya bang gue cuman ini aja apa namanya gue cuman ngomong satu kalimat gak apa-apa dia yang berbuat yang ya tanggung lah resiko sendiri ya gue gituin tanggung resiko sendiri udah gitu doang gak apa-apa itu sereh yang penting tanggung resikonya sendiri gue ngomong kayak gitu akhirnya kata dia enjoy aman aja sama dia baru diberesin lagi gitu tapi bisa itu sampai numpuk lagi lama lama nyusunnya lama oke sekalian nungguin romongan gue aja iya pokoknya kan kita jalan pelang-pelang bang gitu pokoknya gabut lah disitu kan nah kira lapar kita makan dimboyem dimboyem itu rame banget bang rame kita ngantri itu ngantri 2 jam baru dapet nasi kan itu belum datang juga bang yang di belakang belum datang juga ini mana nih yang di belakang gak ada ini gini gini ini ke puncak yuk ke puncak kan sebentar doang ini puncak aja yuk ke puncak gitu bang ke puncak foto-foto turun lagi baru kita ketemu sama remukan yang di belakang dimboyem iya dimboyem mereka lagi pada makan baru gua ngobrol kata gua nih gimana anak-anak mau pada langsung turun apa gimana tau ya gimana liat nanti aja kata temen gue nih kira gue ngomong nih sama kawan-kawan gue lu pada mau lanjut ke itu puncak iyalah ayolah ke puncak dulu lah kata apa mau langsung turun ya kata gue kalau misalnya lu mau ke puncak puncak aja sekarang gitu ya kalau yang enggak ntar gue temenin disini sisanya akhirnya ada yang beberapa ke puncak gitu kan ada yang stay disitu nah salah satu anggota yang kesurupan ini nanti itu dari lirikan matanya itu udah kayak beda bang lirikan matanya udah beda pas lu ngeliat dimboyem itu iya ini lirikan matanya ini kayak anak kebanyakan bengong gitu kebanyakan bengong kayaknya ini gua-gua apa namanya gua sapa gitu mbak wih absi banget jangan bengong mbak di gua sapa lagi yang bengong kayak gitu nah apa namanya gue ngobrol lagi nih sama yang lain nanti kalau gue lirik lagi ini orang ngapain lagi bengong sendiri-sendirian jadi kayak orang introvert gitu bang sendiri-sendirian kayak orang gak ditemenin ya kayak gak ditek ngobrol gitu kasian pokoknya ini bang ini bang sini-sini lho kata lu itu ditemenin bang mbak sini mbak gabungin mbak iya-iya dan ternyata itu pas gue tanya ya setelah kejadian ini setelah pendakian ini gue tanya lu kenapa bengong di mboyem itu jadi tuh kayak ada sosok gede gitu bang dari atas buncak ini sih menurut dia ya dari atas buncak itu terbang pengen apa sih pengen ngituin dia pengen masuk ke dia iya cuma dia kalau setiap mau itu gue tegur langsung sadar lagi terdilihat gak ada kayak gitu pokoknya masih samar-samar abu-abu itu bang kayak gitu lah halo sob sebelum lanjut ke video gue mau kasih tau nih bagi temen-temen semua yang mempunyai cerita horror kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke instagram kita yaitu dengerti www.besapagi.edv atau ke email besapagi.ch at gmail.com tunggu apa lagi langsung aja kirim cerita kalian segera jadi setelah itu kan kita menurutin untuk turun ke bawah bang turun ke bawah jadi regu gue ini yang lima orang untuk apa minta izin untuk turun duluan turun agak lebih cepat lah jadi tujuannya itu kita beberes di area camp gue itu jadi mereka yang nyusul di belakang gue bisa ngebarengin mereka untuk turun ke bawah begitu oh ke yang tenda yang di bawah itu ya iya jadi ya paling seenggaknya gue bisa bantuin mereka untuk iya buat membantuin beresin tendanya mereka gitu agar kita yow sampe area camp gitu beres nyampe di area campnya yang rombongan yang suruh ini iya nyampe itu disitu akhirnya udah makan aja dulu makan habis makan udah dimasakin situ udah maksudnya kan pagi kan mereka udah pada masak nih sisanya tuh kan bakal gak dibawa semua gitu enak banget ya kan dateng langsung makan jadi pas kita makan itu selesai yang cewek ini si ipel ya yang keserupan itu dia ngomong perut gue sakit kayak gitu dia gak mau makan sih perut gue sakit perut gue sakit tapi ini udah sore tuh kata gue gak apa-apa nanti sampe bawah ketemu malam ya jangan sih udah santai aja lah kata dia pokoknya kalo perut gue gak mendingan ntar jalan aja bang kata gue sih ya gak apa-apa terserah gue sih mau ketemu malam gimana terserah yang penting kita jalan ini aman gitu gak usah masa sih orang sakit dipaksain jalan kan gitu gimana keadaan aja ya iya kita menyesuaikan aja lah gitu yaudah bang santai aja yaudah kita nongkrong sejam lebih lah turun bang turun disini mah belum ada kendala apa-apa nah pas ada kendalanya itu pas dimulai di pos 3 kita itu sampai pos 3 di jam 5 sore itu yang rombongan yang pertama udah pada turun semua tuh juga kita udah mulai bareng bang udah mulai bareng disitu udah mulai bareng di pos 3 itu kita di jam 5 sore kita ngeres sebat dan ngomong ini gue sedih bagi-bagi rugul lagi kata kawan gue ini gue sedih bagi-bagi rugul lagi kita jalan beriringan aja karena mengingat waktu kan udah mau maghrib gitu udah menjelang malam dan ternyata temen-temen gue juga kan ada yang headlamp yaudah lowbed ada yang redup juga kan yaudah lah gimana caranya kita bisa nyesuaiin keadaan yang kayak gini jadi gue iain tuh gagasannya dia yaudah yaudah yang penting jalan bareng-bareng pelan-pelan aja yang penting sampai base game aman gitu kira-kira jalan di setengah 6 bang menjelang maghrib nih itu gue ketemu si Ipa karena kan posisi gue di belakang posisi gue di belakang si Ipe itu kan sama cewek satu orang jadi dia jalan berdua nih berdua jangan cilik sendiri gitu dan gue yang di belakang nyesul minta izin gitu kan karena kan dia lagi sakit nih gue tau dia lagi sakit gitu kan ah ini anak sakit ini wah bahaya nih karena P3K kan seenggaknya gue ada lah di itas gitu jadi gue mengantisipasi gue minta izin sama kawan-kawan untuk mendahului kan itu gue ketemu bang sama si Ipe berdua tuh eh ini ada ini nih ada siapa sih namanya kata dia dilupa sama nama gue kenapa bang minta air bang makasih bang pelan-pelan aja jalannya bang yaudah terserah tapi ini mau maghrib gak apa-apa nah itu bang pas mau maghrib itu jadi kan gue ngadep apa namanya ini kan Ipe dan ini gue dan ini track ke arah turun gitu ya nah pas gue ngadep ke belakang itu kayak ada sosok hitam nyebrang itu nah pas gue apakah gue kan refleks ya ini gue ngomongin ini kenapa bang enggak nah gue langsung narutas karena penasaran kan gue narutas langsung gue cari nih apaan nih gue intip eh gak ada jalan apaan tadi kenapa bang enggak dengan alasan gue pengen buang air kecil gitu nyari-nyari tempat buat pengen buang air kecil padahal lu ngeliat sosok iya karena gue repek jelas gak sih lo ngeliatnya itu jelas jadi kayak sosok seret dibilang hewan tapi gak nampak bang kayak ya sekelebatan aja gitu lah seret karena langsung gue langsung repel idih apaan tuh makanya si Ipe kaget ya iya langsung dia lagi minum langsung eh kenapa bang enggak gue jawab dulu jadi gue cari dulu ah kenapa bang enggak nyari buang ini tempat buang air kecil kayak gitu kan kira-kira depan pas turun ketemu rombong ini belakang bang ada salah satu temen gue yang dari Cerbon itu turun si Ipe tuh ngeliatnya kayak iya bang duluan bang duluan bang takut 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 anda ayo bang duluan bang duluan bang duluan nah kan ada tanjakan bang kayak apa sih turunan lah ini kan batang pohon ini jalur yang langsung menuju turun ke bawah gue Ipe sama kawan gue ini udah turun dari tanjakan itu nah temen gue ini yang orang Cerbon lewat tiba-tiba jatuh di tanjakan itu di tanjakan itu dan maaf area sensitifnya itu kepentok batang itu area sensitifnya iya jadi perempuan laki-laki namanya Ahmad batangnya pengen kena akar pohon iya itu kepentok akhirnya dia guling-gulingan oh sakit 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 si Ipe ini apa kayak iii pokoknya takutan dan ternyata itu gue tanyain si Ahmad ini kayak ada senggolan sama yang itu yang menghantui si Ipe ini jadi dia udah marah-marah karena si Ipe ini udah ketakutan karena gak mau ternyata refleksnya ini dia gak mau ikut sama si mahluk ini jadi tumbasnya itu ke temen-temennya jadi temen-temennya itu dia gangguin lah sama dia karena ada gesekan gitu dan temen gue ini agak kesel gitu udah ngerasa juga ini canggal banget apaan sih jalanan gak licin kita jalan pelan-pelan kok bisa jatuh kan jadi batang yang bikin kesandung kawan gue ini dipatahin sama dia dibuang ke pinggir ah lu nyusain aja lu kayak gitu kira gue lanjut jalan itu udah maghrib bang maghrib turun ke bawah dan pas gue lagi berempat itu tiba-tiba Ipe aduh sakit 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 lama-lama itu suaranya beda kayak bukan si Ipe Ipe ngomong sakit iya jadi pas mau maghrib itu dia duduk aduh sakit 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 lama-lama suaranya itu beda kayak bukan suaranya dia kayak ada serok-seroknya gitu nah pas gak lama dia langsung nunduk ketawa dan itu bukan Ipe ya gerak ditanyain sama kawan gue ini siapa ini siapa ini siapa ini disuruh mana gitu dan ada dua pendaki yang ngeliat kenapa bang biasa ini nah akhirnya yang dua pendaki ini mungkin lapor ke pihak beskib karena gue bilang ini biasa ini sakit kayak gitu kan mungkin yang dua ini lapor ke bawah dan lanjut gue tanya siapa pengennya apa gitu kenapa kok dia yang digangguin gitu baru dia gak jawab cuman giling-giling kepala gitu doang giling-giling kepala ntar ketawa ntar nangis tau-tau ntar nangis nah ditanyain sama temen gue maaf ini siapa pengennya apa karena yang mungkin yang jawab apa yang nanya perempuan dan si Ipe ini yang lagi kerasukan ngomong bang saya mau anak ini gitu saya mau anak ini untuk ikut sama saya sebagai ganti anak saya aduh kayak gitu akhirnya gue sontak kayak kesel wih apaan karena ini gue juga refleks bang wih apaan sih kayak gini serem banget baru diam kebawahnya dibentak lah kayak diam wah ini setannya songong juga nih songong juga nih baru sama temen gue udah ya jangan gangguin kakaknya gitu ini kakaknya kan lagi sakit kita gak bisa ngasih apa-apa kita cuman bisa ngasih doa kita bareng-bareng doa dari sini untuk anaknya biar tenang gitu udah ya jangan gangguin kita kasihan kakaknya lagi sakit akhirnya kita doa disitu bareng-bareng fatihah alar jalan lagi bang itu dia gak sempet nanya namanya siapa malu gitu enggak belum sempet enggak sempet gitu karena mungkin bisa dibilang kita semua disitu parno bang kira kita paksa untuk apa jalan gitu dengan posisi yang masih setengah sadar kita tanyain namanya siapa masih ya udah-udah setengah sadar lah dia tau bahwasannya dia habis gue kenapa gitu pokoknya setengah sadar lah dia masih kuat jalan gak gak bisa bang kaki gue gak bisa gerak dia ngomongin gak bisa bang kaki gue gak bisa gerak yaudah digendong ya yaudah digendong kira mau digendong tuh digendong dia langsung lompat bang ih lompat iya jadi pas digendong dia langsung lompat turun gitu ih apaan sih ih ih kayak ketakutan gitu akhirnya ih kenapa kenapa gak mau gak mau gak mau gak gue jalan pelan-pelan aja jangan pelan-pelan jangan pelan-pelan jatoh lagi jangan pelan-pelan jatoh lagi udah ayo mbak digendong aja mbak digendong akhirnya digendong bang digendong itu gue kan gue jadi posisi gue disitu sekarang jadi yang paling depan bang karena gue bawa center yang lumayan agak terang gitu itu lagi-lagi kayak nih sekelebatan ini apa ini ntar gue bentar ya bentar ya tunggu 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 setai setai dulu alasan nah ngecek jalur lah gitu biar gak salah jalan lagi ntar oh ini bener nih karena sebelumnya itu sebelum apa sebelum malam itu kita salah jalan bang dari puncak di Pasar Dieng jadi turun 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 ada ibu-ibu ngomong oh no jalannya disana ternyata itu bukan jalan pas gue balik lagi ibu-ibu itu udah gak ada itu di Pasar Dieng iya di Pasar Dieng itu hampir gue lupa gitu karena gue nanya sama ibu-ibu ini turun ke Candi Cetong ibu-ibu kemana lo kesana kesana oh kesana iya baru kawan gue basi-basi tapi ibu-ibunya lo sempet ngeliat detailnya jelas gitu jelas karena gue ngobrol gitu gue ngobrol kayak sama ibu-ibu itu ibu mau ke Candi Cetong apa dia berpenampilan pendaki 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 kan gue tanya berapa orang saya tiga orang saya tiga orang disana jalannya ibu mau naik gak saya mau turun ke Cetong juga saya ngasuh dulu yaudah akhirnya diunjungin jalan gue ikut kesana bukan jalan balik lagi gak ada ibu-ibunya disitu gue jalan kira lanjut di cerita pas udah malam itu itu pukul setengah delapan setengah delapan ini gue udah nemu jalan udah deket-deket Candi Ketek dan ada ranger lah ranger disitu ada ranger lagi bakar-bakar apa namanya apa yunggun dia manggil gue eh sini apa bang sini sini itu mau kayak bahasa jauh lah apa kurang lebih artinya gini mana mbaknya mbaknya nih iya dilihat suruh ke sini suruh ke sini gue panggil kan mbak mbak IPS nya ikut gue dilihat matanya sama orang iya entah ranger entah apa intinya ya orang situ lah dilihat matanya ini udah gak apa-apa lah ini udah gak apa-apa dan kerennya nih bang dikasih nasi sama orang itu gak boleh ada yang apa namanya gak boleh ada yang makan sebelum si Ipeh makan dikasih air ini air sedikit nanti tambahin aja sama air-air kamu ini jangan sampai habis pokoknya jangan sampai habis kering pokoknya kalau mau habis isi lagi isi lagi akhirnya gue makan tuh makan nasi itu kan udah pokoknya kalau misalnya Ipeh udah makan kalian boleh gak apa-apa makan tapi kalau Ipeh gak makan gak usah makan gitu kira gue nurut kan apa nih ada apa lagi nih dibalik ini nih kira yaudahlah makan Makan dulu Makan dulu dia dia mau awalnya makan muntah makan muntah karena Ipeh ngomong begini bang mbak makan mbak iya makan tapi gue kenyang bang hasilnya kenyang apaan kan udah dari gak makan makan tapi gue ngeliat ini kenyang ngeliat ini kenyang pas dimakan muntah pas dimakan muntah bang itu bukan makanan dia ngomong kayak gitu si Ipeh iya ini makanan lu makan aja makan gue pasti ini makanan nih gue makan kalau lu makan coba nih lu makan dia makan gue ikut makan jadi untuk ngeyakin dia itu ini makanan beneran makanan jadi akhirnya dimakan anak apa temen-temen juga ada beberapa yang makan gue ngomong sama yang orang itu bang ini nasinya kan masih gak habis kira-kira dibawa apa gimana sok dibawa aja ini nasi dimakan pas udah sampe pesky merasanya beda bedanya kayak gimana beda aja kayak antai gitu kayak dibilang basi enggak tapi maaf aja kayak gak enak kayak gak ada rasanya iya kayak orang sakit kita makan kayak makanan lo makan bareng si pe ada enak enak masih enak pas sampe bawah itu pas kita ngeres itu kan makan masih ada rasanya bang cuma pas sampe base game kita makan itu anta gak ada rasanya mungkin kayak sarinya udah diambil ya mungkin kalau di apa namanya ya alat terbelakang spiritualnya mungkin itu mungkin itu mungkin mungkin cuma gue berpikir ini mungkin udah mau bahas apa gimana gitu tetap gue gimana caranya untuk ngeyakinin ini masih bisa ditangkap sama logika padahal kenyatanya emang udah raksona ini seharinya diambil kesanalah gitu nah ada cerita dari satu temen gue ini yang ternyata yang ketuanya dia nyasar dia nyasar sendiri yang katanya itu dia masih satu jalur sama kita gitu kan gue paling depan dia dia ini ada di posisi depan gue gitu gue paling depan sama yang lain agak berjarak 2 meter itu ada dia nah dia berasa itu masih ada gue bang dan ternyata dia nyasar disitu sendirian pas maghrib yang lain udah pernah gak ada pas maghrib itu dia cerita pas di base game sambil nangis nangis jadi katanya gue gak tau gue kira masih ada lu gue ketemu sama orang pake baju hitam nunduk aja headlampnya nyala maghrib-maghrib bang kata dia sambil manggil itu gini bang mau kemana maghrib duduk aja dulu kayak gitu akhirnya temen gue duduk nih duduk ngobrol ngobrol ini bukan jalur dia balik lagi orangnya gak ada akhirnya dipanik dia balik lagi nih orangnya gak ada diko dia tengok-tengapin dia bilang mau teriak tolong gimana ya tolong tolong baru dia apa namanya ngiupin fluid juga gak ada sautan apa-apa karena gue gak gak denger apa-apa gitu sebenernya posisinya itu ada gini bang ini jalur candi cetok nah dia nyasar itu ada di pinggiran bawah kayak gini jadi kalau untuk lurus ke atas itu gak bisa paling lurus tapi arahnya bukan ke base camp ke daerah lain iya nah dia ngomong kayak gini akhirnya dia balik lagi kan gak ketemu orang yang ngasih jalan itu nah akhirnya dia balik lagi ngambil jalan lain ketemu sama warga situ lah pokoknya ada orang weh ngapain oh pendaki kalau disini oh ditanya sama warga iya pendaki kalau disini tadi ada yang kasih tau saya apa sini baru dia ketawa warga itu warga itu ketawa ketawa dipanggil sini ketawa kan pokoknya dia mau diancem sengkehnya itu penyusuk apa gimana gitu bangga mau diancem nih pokoknya diancem lah kawan gue disitu enggak pak saya pendaki pendaki kalau disini enggak beneran pak saya pendaki pak ngobrol akhirnya nih ada yang kasih tau saya jalan sini kamu masih untung kamu baru dikai giniin doang gitu sama warga itu iya apa sih namanya bukan sama warganya jadi sama yang ketemu sebelumnya itu kamu masih mending baru cuman diunjukin jalan begini doang gitu belum digangguin sama yang lain-lainnya emang biasanya gimana biasanya gimana orang ini bukan jalur pendaki kok ini jalur orang-orang yang mau apa sih kayak kayak nyari kesulihannya iya mungkin kayak gitulah pokoknya jalur-jalur gitu lah spiritual lah iya jalur-jalur spiritual lah kamu nganya saya kaget kamu lewat sini kamu mau ngapain habis ngapain kamu gitu gue apa sih pendaki sebenarnya berarti kamu nyasar tadi iya akhirnya dianterin dia ke basecamp Candi Cetok lu jaraknya jauh lumayan sih kata dia karena dia juga agak lama dateng ya gue duluan yang sampe kan dulu nyampe baru dia kan gue nyampe di basecamp oh dimana oh dimana oh dimana oh dimana oh dimana gue tau dateng dia naik motor dianterin sama orang dateng dia baru cerita tuh sama gue langsung ceritain disitu iya si Odi tuh baru dia ceritain gue nih tadi nyasar gini nah gue ngomong sama orang basecamp bang mau ngambil KTP gitu mau ngambil KTP emang udah pada sehat semuanya itu mbak itu loh ini kok tau nih orang ini tau bisa tau emang ada yang laporan apa enggak nggak laporan saya emang nggak dapet laporan juga tau gitu baru katanya mana si tetesnya ini ya sini oh udah udah pulang 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 aja cuma dilihat doang gitu iya udah pulang pulang kalau mau istirahat-istirahat dulu makan berbersih dulu ntar mau pulang pulang aja kira gue apa nasi namanya makan dulu bang makan mandi dan sambil sharing-sharing cerita kejadian yang lu ngerasain apa aja lu ngerasain apa aja gitu karena ini pendakian yang lumayan menurut gue lumayan ekstrim lah digangguin ya kan dari kawan gue dipegangin kakinya apa namanya nggak bisa jalan gitu jadi di candi ketek itu ada temen gue bang namanya Pierre dia jalanin kan gue di belakangnya dia kan pokoknya udah ya beriringan lah udah bukan satu baris lagi udah beriringan itu gue ngeliat kaki kanannya dia itu geter-geter bang geter-geter kecapean ya gue pilingnya kesitu kecapean ini biar kaki lu kenapa sumpah asli kaki gue kayak ada yang megangin kayak gitu lu keram kali lu keram kali langsung gue patahin gitu lu keram kali enggak ya asli asli ini kayak ada yang megangin katanya nah nggak lama itu baru temen gue yang ngeliat orang make buji hitam itu lari yang candi ketik kan harusnya ke kiri itu ada orang larinya terus sama kawan gue langsung diam baru kawan gue langsung ngamparin kesana anjir gak ada jalan katanya jadi ngecek dia ngecek anjir gak ada ini bukan jalan dan itu juga bukan orang mungkin ya ya mungkin ya Allah ya Allah kayak gitu pokoknya anak-anak udah ngeluhnya kayak gitu loh ya Allah ya Allah ada aja sampe basecamp lu sempet nanya sama petugas basecamp gak sih tentang pernah gak ada kejadian yang perempuan yang lagi keguguran disitu kesurupan sama si IP kalau nanya sih nanya emang enggak cuma apa sih namanya ya nanya sih nanya colong-colongan gitu bu disini pernah nanya sih bu kayak misalnya ada kisah apa gitu yang di gunung-gulau ini tapi itu kisahnya bukan kayak soal keguguran jadi soal ibu gitu kayak ibu nyari anaknya gitu ternyata anaknya kan tarolah bisa dibilang hilang disitu ibunya nyari gak ketemu-temu akhirnya ibunya ya pokoknya hilang juga gitu hilang juga kayak gitu loh pokoknya ada cerita-cerita gitu loh dari orang basecamp oke mungkin itu kejadiannya bukan di tahun-tahun ini mungkin ya mungkin kembali di tahun-tahun ini kembali di tahun-tahun ini berapa gitu jadi pas itu kan kita mutusin untuk berbersih dulu makan dan ini mau pulang jam berapa ya deh ntar pulangnya malam-malam aja jam 11an ini jam berapa ini jam 10 setengah jam lagi ya setengah jam kita berangkat itu anak-anak udahlah kita jalan-jalan lu kemana ke lawang sewu gue ngomong gini bang dalam hati lu tadi di gunung lawu aja udah punya riwayat kita ini perjalanannya gak enak soal hal-hal goib kenapa lu datang lagi ke tempat yang notabene-nya angker lawang sewu yang ada di semarang pengen mampir dulu iya pengen mampir gitu maksudnya ngapain malam-malam pengen kesitu tujuannya apa gitu lu nantang kita begini udah capek enggak kita ngeras doang disitu udah bener ya lu ngeras doang ya jangan macem-macem gak ada akhirnya di mobil aja jadi lawang sewu kita depannya kita martir mobil aja enggak jelas begini doang ini udah langsung pulang aja lah kita pulang tuh bang pulang gue ngeliatin IP kata gue nih anak kenapa bang lu mendingan mendingan kayak gitu kan nah sekat cerita kita sampai di stasiun Manggarai bang ini titik awal kumpul pertama itu ya iya itu kita udah pagi kita nyampe pagi itu nyampe di stasiun Manggarai gue turun bab bapak itu dateng lagi bab bapak yang tadi ngasih tasbih bab bapak yang pas mau berangkat ngasih tasbih itu iya dia dateng pake penci merah dateng bab bapak gimana aman dia ngomong kayak gitu gimana aman gak gue jawab gue cuman sengat-sengir aja mana tadi yang ceweknya yang itu sini mbak gak mau lah katanya ceweknya mungkin masih takut kan dia yang digangguin bab bapaknya yang gue omong kan dia yang digangguin mungkin masih takut nah saya apa namanya kayak pak maaf pak kok bapak bisa tau apa yang saya sama tim-tim ini ngerasain tuh kok bapak bisa tau gue tanya gitu kan itu kan masih ngikutin di atas mobil ngomong kayak gitu masih ada yang ikut di atas mobil iya masih ada yang ikut di atas mobil cuma dia ngomong mana tadi yang saya kasih tas itu pak dibelakang lagi beresin tas panggil nanti kesini ya maka baru di sini deh dateng dia langsung saling gitu gimana aman langsung ngatengir ya kalau dibilang apa kalau boleh ngomong jujur aman gak aman ya kita bilang gak aman gitu gak aman makanya saya udah bilang jadi tujuan saya ngasih tas B itu biar kamu apa sih namanya pendakian kamu ini punya nilai-nilai unsur yang positif lah gitu biar kita selalu inget sama yang sama-sama betip kan iya gitu oh makanya dikasih tas B nah karena fatalnya kita ini agak kan gue bilang agak ugal-ugalan juga kita-kita pada ini agak ugal-ugalan juga makanya dikasih tas B itu biar selalu inget sama yang maafan cipta gitu ini lah dikira apa gimana gitu iya dia ngomong bukan karena ini tas B ada kodamnya apa gimana bukan ini tas B biar kamu banyak-banyak inget karena disuruh nanti kamu banyak godaannya udah paham nah ternyata maknanya ini yang dibilang bapak itu kayak udah ntar aja maknanya itu bakal kamu tahu pas kamu pulang kesini lagi kayak gitu tapi dipakai gak ada disana enggak? entah itu kan yang megang si Odi entah dipakai entah gimana gue gak tahu kira gue pamit sama gue itu kan pak udah pak pulang pak iya hati-hati nanti temennya ini dinasihatin aja gitu kalau emang udah habis halangan kalau emang udah bersih ya udah udah bersih karena makhluk-makhluk kayak gitu tuh demen sama yang kayak gitu-gituan sama yang yang belum bersih lah gitu kalau emang udah bersih ya udah bersih karena makhluk beginian tuh emang doainnya begituan gitu ya udah pak makasih terus kalau masalah yang ikut di mobil dibayarin nanti urus nama saya gitu udah saya negosiasi ngomongnya sih kayak gitu sama saya udah saya negosiasi gitu-gitu ya udah kalau mau pulang-pulang apa namanya hati-hati di jalan gitu dia ya udah akhirnya gue pamit bang pulang ya udah mungkin itu sih cerita yang sampai rumah lu sempet dicerangin sama nyokap lho? wuh habis awal-awal iya karena kan gue diem-diem aja bang ceritanya kan gue diem-diem aja karena gue engah tuh engahnya gini bang biasanya kalau naik gunung itu pulangnya gak se-over gitu waktunya itu over menurut emak gue kan biasanya kalau pulang gunung paling gunung jawa tengah gitu berangkat hari ini ya paling dua hari lah nyampe nah itu kan kok lu bisa nyampe-nya pagi gitu gak nyampe biasanya lu nyampe malam atau subuh gitu kenapa lu nyampe-nya pagi dibilang alasan macet gak mungkin dibilangnya mobilnya mogok maaf gue ngomong gitu mobilnya mogok iya jangan sampe ntar gue bilang sama kawan lu nih gue gitu kan di ancung takut mau? takut bang gak berani kita jangan sampe bilang sama kawan lu nih akhirnya gue jujur kan iya tadi diituin kenapa? diituin apa? sambil tau-tau kenapa ya itu banyak demitnya ya rese lah gitu bukan demitnya yang rese lulunya yang pada rese gue kayak gitu kalau dibalikin gitu iya wah ya abis lah gue dicerahin emang gue baru emang gue ngomong udah jangan gunung lawu lagi nanti-nantian aja gunung lawunya kayak gitu ntar aja kalau bisa ke gunung lain aja lah gitu ngapain sih gunung lawu iya kayak ngapain lu mau nyari kesunggian lu sana gitu nah nyokap lu kan tau nih tentang sejarah gunung lawu apa nyokap lu asli daerah deket-deket gunung lawu gitu enggak nyokap nyokap tuh asli Indramayu bang Indramayu iya iya karena dulu kan Indramayu kan ya kayak gitu sifat yang apa sih namanya hal-hal yang begitunya agak masih kental lah gitu jadi tau lah tempat-tempat yang tempat-tempat buat kayak gitunya buat ritualnya lari ke lau gitu jadi nyokap juga diceritain dari nenek gue itu ya tau lah tempat-tempat spiritual tempat gini-gini tau dan gunung lawu khawatir kayak gitu ya itu dia oke gue kira lu berani kayak menyakapi udah keren untuk mana aja diomelin emak disuruh pulang emak gue pernah bang pernah gue dicermai dicermai gue 4 hari gak pulang-pulang maksudnya naik turun gunung mah biasa gitu cuman nongkrong yang lama diterpon pulang lu kalau gak pulang dong harus pulang sekalian gitu oke bang Alfian kan tenge banget nih udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian di gunung lau via cito ya ini di tahun 2021 ya pada saat itu mungkin gue gak banyak bertanya-tanya tentang pendakian lu itu kan berjumlah 15 orang ya itu open trip atau serkos apa pendakian barang aja gitu itu serkos bang oh serkos iya serkos yang diketuain siapa tuh yang ketuanya itu si Odi tertuanya itu mungkin meeting pointnya di Manggarai lu kan penelakuan pendakian 15 orang ya 10 lebih lah kenapa gak ada kepikiran dari tim lu ini ada yang bawa HT karena gimana ya kita keterbatasan relasi bang oke keterbatasan relasi untuk minjem HT juga kita gak tau kemana karena kita ya minim relasi itu ya gini jadi gak enak gitu kan kira-kira kita mau nyewa apa namanya nyewa HT juga gimana gak ada kita di base game nyewa HT yang gak bisa gitu biasanya kan ada apa base game yang yang menyediakan kenapa gak dari awal disini kan banyak tuh alat-alat antar-antar outdoor yang nyewa HT gitu iya mungkin ini jadi evaluasi juga dari pihak-pihak base game mungkin kedepannya bisa memfasilitasi gitu kayak alat komunikasi kayak rombongan berapa gitu ya karena kan ini riskan banget loh apalagi jumlahnya ini kan 10 lebih pasti ini kebagi beberapa rombongan pastinya gak mungkin satu rombongan 15 orang jualan terus gak mungkin pasti bisa kayak lu kan lu buka tenda di savana dan satu lagi di bawah kan itu kan lumayan jauh juga tuh dan bukan kayak buat calling-callingan itu pakai media munut ya ada yang ada ke atas yang gue numpukan kasihan juga jadi pokoknya kayak telepati gitu pakai piling-pilingan tapi sampai bawa lu sempet tanya gak sama anak-anak yang dibawa itu dia summit pada jam berapa itu gue nanya gue nanya berangkat summit itu jam berapa setengah 6 dia bilang setengah 6 selisih sejam lah dia setengah jam eh setengah jam setengah 6 itu jalan ke apa arah summit nah gue jalan itu di jam 6 lewat 10 atau 15 gitu gue baru jalan nah mereka kan jalannya agak pelan bang nah seharusnya kan lu kan beberapa kali berhenti di tempat-tempat yang mungkin horror ya kayak di pasar Dien lu sempet berhenti juga untuk di gue pakan menjangan juga ya kan berhenti juga agak lama juga kan di situ kok gak kesusul-susul nih ada yang aneh gak lu gue sih gak mikir ke situ ya mungkin gue mikirnya karena masih sakit mungkin jalannya masih ya pelan-pelan aja lah gue mikirnya begitu nah sebenernya siapa sih yang sakit si IP banyak kalau yang sakit itu ya termasuk IP sama si ceweknya Odi ini dia sakit karena perutnya sakit kalau ceweknya Odi kalau si IP emang sakit dari awal cuma fatalnya dia gak ngomong jadi kita tahunya dia tuh yaudah lu sehat-sehat aja jadi dia gak ngomong ke tim ya mungkin kalau emang yang sebelum naik dia ngomong mungkin bisa di backup ya dari awal apa mungkin dia gak mau makan harus suapin harus makan harus makan karena berbahaya banget naik gunung kan membutuhkan kalori yang banyak juga kan nutrisi dan kalori ya pokoknya gitu ya mungkin stamina lah yang harus ini kan apalagi gula merah kan tuh gitu kan seharusnya kan ya kenapa lu olahraga yang mengeluarkan energi banyak kenapa gak ada asupan makanan gitu itu mana lebih berbahaya apalagi kan si IPN-nya kan baru selesai dan ya mungkin fisiknya kurang prima masih agak goyang masih capek apa gimana ya perempuan kan kalau dateng bulan gitu ya marah-marah sendiri ya tahan wajar iya betul mungkin bisa dijadikan pelajaran aja nanti ya next ya supaya gak terjadi ugal-ugalan kayak gini lagi betul bang ini banyak banget itu lagi nih tenda kenapa bawa yang tenda atasnya bolong itu wah kacau itu sih gue keselnya itu gimana ditakutkan di gunungnya itu tuh badai-badai yang kita gak tau datangnya malam apa siang gitu kan kita buka tenda yang bukan semisinya tenda yang kita bawa standar STNI lah bisa terbang itu bahaya itu bahaya banget bang jadi gue kesel gimana mau kesel tapi gak ada yang punyanya gitu mungkin kalau disitu ada yang punyanya bisa gue makin pagi ngapain single layer single layer atas kiri kanan itu bolong bolong jaring-jaring jaring-jaring angin kan masuk jadinya gimana nih udah gue kena badai kacau yang jam 2 itu yang parah si cimeng keluar si cimeng si cimeng si cimeng keluar itu gelap kalau gue takut kita angin-anggin kayak gini kira gue kasih headlamp dia baru mau keluar karena posisi tenda tuh udah bukan kayak doom gitu udah miring-miring kayak gini makanya aduh gimana gue bangun santai deh aman bang aman aman dia gak tau ya gue ngapain dia gak tau ya dia gak ngintip kalau ngintip mungkin sini aja sini aja gue juga gak enak kan dia biar tidur aja yang minyak dah oke bang ngertian tanggih banget ya ya bang kita tangkap bintar dan mau berbagi pengalaman horornya ya tanggih banget ya bang dateng jauh-jauh dari periuk ya betul periuk kali jaga ya apa kok kali jaga kali baru sampai kebintaron yang dijalankan juga ya sampai kering lagi baju tuh dari bahasa sampai kering lagi atau dengan cerita saya ini itu sih hak teman-teman jadi doanya ini cuma satu semoga kita bertemu di kebenaran yang sama mungkin itu waktu itu gue gak ngerti juga gak ngerti kan ya sama gue gak ngerti itu waktu itu mungkin kayak misalkan teman-teman semua gak percaya sama cita lo yaudah yaudah gak apa-apa nanti mudah-mudahan lo ketemu sama yang kayak kita juga tapi motifnya yang beda mungkin yang lebih parah ya mungkin yang lebih parah betul karena gak tau kan namanya di gunung iya kan banyak orang yang bilang wah gue gak percaya emang hal-hal gaib berarti keislamannya harus tantanya tuh beriman kepada malaikat bukan ke suatu yang hal yang gaib iya kan berarti keislamannya harus tantanya oke mungkin itu jadi dari gue Bang Mange dan juga Bang Alfian gue pamit undur diri sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax